Kak Kian, aku chatting sama bule. Sudah dua minggu, dia yang selalu chat duluan. Dia baik, sopan, dan perhatian. Apakah itu ciri bule serius? Iya, itu ciri bule serius. Kalau dia chattingin kamu hanya seminggu sekali, atau dia chatting kamu hanya kalau kamu yang chat duluan, hanya kalau kamu yang menyapa duluan, jangan percaya kalau dia bilang dia itu serius sama kamu. Karena itu tandanya, dia tidak ada rasa ketertarikan sama kamu. Jadi kalau dia chattingin kamu setiap hari dan dia selalu chat duluan, itu artinya dia serius. Tapi masalahnya adalah yang scammer juga begitu, yang partner aplikasi juga begitu, bahkan yang mesum juga begitu. Jadi bagaimana cara membedakannya? Nanti, ketika sudah muncul masalahnya, yakni ketika niatnya yang sebenarnya sudah terkuak, sudah kelihatan apa niatnya. Kalau yang scammer, kita akan tahu ketika si dia sudah melancarkan modusnya, yang ujung-ujungnya duit. Dan ketika kita ngomong tentang UUD atau ujung-ujungnya duit, ini juga termasuk yang berupa uang digital. Berarti termasuk juga yang menawarkan kripto, atau bitcoin, dan lain-lain yang sejenisnya. Termasuk juga yang menawarkan investasi, atau yang minta donasi untuk anak-anak terlantarlah, apalah-apalah, dan sebagainya, dan sejenisnya. Termasuk juga yang katanya kirim paket hadiah, tapi yang minta kamu bayar ongkos kirimnya lah, apalah-apalah. Percayalah, itulah tujuannya sama kamu. Tujuannya sama kamu bukan untuk menjalin hubungan percintaan, seperti yang kamu harapkan. Yang tentu ujung-ujungnya pernikahan. Bukan, tujuannya adalah duit. Yang partner aplikasi, kita akan tahu niatnya ketika kita sudah ingin chatting di luar aplikasi, tetapi dia dengan berbagai alasan menolak memberikan kita kontak pribadinya. Kalau sudah begitu, kamu sudah tahu. Itu artinya dia partner aplikasi. Apapun alasannya. Yang mesum, kita akan tahu ketika dia sudah mengajak kita buka-bukaan di depan kamera. Yang sudah minta foto-foto kamu yang membangkitkan gairah, walau dia memberikan berbagai alasan yang masuk akal. Pertanyaannya lagi, berapa lama kita chatting baru kita tahu apakah dia skemar, atau partner aplikasi, atau bule mesum? Itu hanya dia dan Tuhan yang tahu. Soal kapannya, itu hanya dia dan Tuhan yang tahu. Yang jelas, ketika niatnya itu sudah terkuat, ketika kamu sudah melihat ciri-cirinya, ketika modus-modusnya sudah muncul, percayailah itu. Berapa lama pun kamu chatting sama dia, mau dua minggu kek, dua bulan kek, atau bahkan dua tahun, segera saja putuskan kontak. Putuskan hubungan. Tidak usah tanya kenapa dan mengapa. Atau minta konfirmasi apakah kamu skemar atau bukan. Apakah kamu partner aplikasi atau bukan. Apakah kamu bule mesum atau beneran cinta sama aku. Kalau sudah lihat ciri-ciri itu, segera lari. Lari. Lari dari dia, seperti kamu lari keluar dari rumah yang kebakaran. Lari, segera, secepatnya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau kamu sudah chatting selama beberapa waktu, dan kamu menemukan bahwa dia bukan skemar, dan bukan partner aplikasi, bukan juga mesum, apakah itu artinya dia serius? Iya, berarti dia tergolong orang yang serius. Kalau dia bukan tiga kategori itu, berarti dia, kemungkinan besarnya adalah dia memang serius mencari pasangan hidup. Pertanyaannya, apakah dia serius sama kamu? Nah, itu yang perlu pengamatan lebih mendalam lagi. Kamu yang perlu amati. Ini yang saya gambarkan orang serius dan yang tidak serius itu, seperti uang asli dan uang palsu. Kelihatannya, semua ciri-cirinya sama. Yang chatting setiap hari lah, yang cat duluan lah, yang bilang cinta dan sayang lah, dan apalah-apalah. Uang asli dan uang palsu, semuanya kelihatannya sama. Sampai kemudian, kapan kita tahu bahwa itu uang asli atau uang palsu? Yaitu, ketika kemudian kita mau pakai untuk belanja. Kita akan tahu apakah si dia itu serius atau tidak, ketika kita sudah minta status hubungan yang lebih mapan. Kalau dia serius, dia akan berikan. Dia akan berikan kita status, bahkan mungkin walau kita tidak minta. Sedangkan yang tidak serius, kita akan tahu bahwa dia tidak serius. Ketika kita minta status hubungan yang lebih mapan, tapi dia tidak bisa memberikan kita kepastian. Entah dia tidak bisa, atau tidak mau, atau tidak mampu. Ketika kamu sudah minta kepastian, dan dia naninu, begini dan begitu, percayailah itu. Dan kalau menurut saya, tidak usahlah kamu menunggu sampai dia siap. Karena pada prinsipnya, orang itu tidak akan pergi berburu, kalau dia tidak punya persiapan. Jadi kalau dia orang yang serius mencari pasangan, tetapi dia bilang, dia belum siap, belum bisa memberikan kamu kepastianlah, apalah-apalah, masih ada halangan inilah, atau itulah, itu artinya persoalannya ada di kamunya. Bukan karena kekuranganmu, bukan. Tapi itu artinya, dia belum siap memberikan kamu, memberikan dirimu kepastian. Ketika dia sudah menemukan orang yang tepat, dia akan siap. Ya, menyakitkan memang, mendengar ini, kalau kita di posisi itu. Tapi begitulah hidup, Esmeralda. Dunia ini berputar tidak menurut kehendak kita. Jadi, kalau sudah begitu, mendingan, kamu terima kenyataan saja, dan cari orang yang siap. Siap untuk kamu. Ketika kamu sudah menemukan orang yang sejalan denganmu, kamu akan lupa kok sama orang-orang yang begitu-begitu itu. Seberapa menyakitkan pun hatimu sekarang, tapi ketika kamu sudah bahagia, kamu akan lupakan. Mereka tidak akan berarti lagi buat kamu. Percayalah. Jadi bagaimana, apakah ketika kita berkenalan dengan seseorang, kita harus selalu mencurigai, apakah dia skamer, partner aplikasi, atau mesum, atau sang pemberi ketidakpastian? Jangan. Tidak begitu juga, Esmeralda. Kita tidak boleh curiga sama semua orang. Tapi kita harus tetap waspada. Kita harus tetap aware. Dengan segala kemungkinan. Begitu muncul niatnya, langsung ditebas. Lari. Seperti yang saya katakan tadi. Lari. Seperti kita lari keluar dari rumah yang kebakaran. Kasih jurus tendangan kaki seribu. Jadi begini, kalau kamu dapat kenalan, lanjutkan saja. Chatting-chatting setiap hari. Jadi sepanjang kamunya bahagia, dan tidak melihat ada masalah, dijalani saja. Nikmati saja. Seiring waktu berlalu, kamu akan tahu. Kamu pasti akan tahu. Karena masalah, cepat atau lambat, pasti akan datang. Karena orang biasanya tidak akan bisa berlama-lama berpura-pura. Yang skamer, modusnya pasti akan kelihatan. Yang partner aplikasi, pasti akan kamu butuh untuk keluar dari aplikasi. Yang mesum, dia pasti akan minta. Masalah yang paling berat sebenarnya adalah, kalau masalah sudah muncul, tapi kamu yang tidak menganggap bahwa itu masalah. Seperti orang yang pegang uang palsu. Masalahnya, kalau kamu sudah tahu palsu, tapi tidak mau tahu. Dan mungkin juga, kamu tidak bermaksud juga untuk membelanjakan. Mau hanya memiliki saja, yang penting ada saja. Asal punya yang seperti itu saja, walaupun kamu mungkin tahu, itu palsu, itu tidak real, tapi kamu tidak peduli. Banyak juga orang yang seperti itu. Sama seperti orang-orang yang pakai barang-barang branded, yang kawe. Sudah tahu kawe, tapi tidak mau tahu. Mungkin, orang tidak menganggap bahwa itu masalah, atau sesuatu yang bermasalah. Jadi, kalau dalam hal ini, mungkin ada yang berpikir, tidak masalah, yang penting ada teman untuk chatting-chatting, hitung-hitung latihan bahasa Inggris. Tidak masalah partner aplikasi, yang penting ada teman untuk berbagi cerita. Tidak masalah mesum, yang penting ABCD lah, apalah-apalah-apalah. Tidak masalah hubungan kita, hanya sebatas chatting-chatting, tidak real, tidak pernah ketemuan, tidak menikah, tidak ada tujuan yang pasti, tidak ada kepastian. Yang penting dia jamin keuangan setiap bulan. Yang penting jalan-jalan, yang penting diajak liburan. Yang penting ini, yang penting itu. Nah, kalau sudah yang begini, ini yang, terus terang, ini yang sulit untuk saya jawab dengan DM atau dengan tulisan di kolom komentar. Jadi, harus, sebenarnya harus konsultasi secara pribadi. Kalau memang, mau serius, mencari. Kalau kamu mau tahu ciri-ciri buli serius yang bisa diamati, simak video yang ini ya. Ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Cus!